Baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, di dalam mengolah data, statistika, atau data matematika, teman-teman pasti akan menjumpai tiga buah hal ini. Yang pertama ada meyan atau rata-rata, lalu ada median, median ini adalah data tengah, lalu ada modus, itu adalah jumlah angka yang paling sering muncul atau angka yang paling sering muncul dalam data. Nah, mungkin ketika teman-teman mengolah data, teman-teman sudah memahami konsep atau caranya secara manual. Tetapi, ketika teman-teman mengolah data yang jumlahnya banyak, mungkin saja ratusan atau ribuan, teman-teman pasti akan memerlukan bantuan aplikasi atau software. Nah, kali ini saya akan memakai Excel. Dalam Excel, teman-teman akan sangat mudah mengolah data-data atau mencari ketiga buah hal ini. Nah, yang pertama kita akan mencari meyan. Jadi, meyan itu adalah rata-rata. Mungkin rumus matematika adalah jumlah dari seluruh nilai ini akan dibagi dengan jumlah datanya. Nah, jadi jumlah nilai matematika ini ke 10 nilai yang ditambahkan, dijumlahkan, lalu dibagi 10, karena jumlah datanya 10. Nah, kalau di dalam Excel, kita bisa memanfaatkan rumus yang namanya rumus Average atau Average. Caranya, langsung saja yang pertama, di dalam membuat rumus, seperti biasa, itu pasti menggunakan sama dengan. Lalu kita ketikkan Average. Seperti ini, teman-teman, jangan sampai salah Average atau Average. Lalu kurung buka. Teman-teman, blok data yang akan teman-teman cari rata-ratanya. Kita blok dari atas sampai di bawah. Lalu kurung tutup. Jadi, teman-teman, saya ulangi. Jadi, sama dengan Average dan ring data. Jadi, jumlah datanya. Lalu kita tinggal enter saja. Nah, maka teman-teman sudah dapatkan jumlah rata-rata nilainya. Jadi, nilai keseluruhan rata-rata ini adalah 67, teman-teman. Nah, itulah cara mencari MEAN. Lalu yang kedua, mencari MEAN. Teman-teman, ketika mencari MEAN atau data tengah-tengah, ya. Jadi, kita harus urutkan dulu. Ketika teman-teman mencari MEAN, itu pasti harus diurutkan dulu datanya. Dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi, urutannya dari yang terkecil hingga terbesar, teman-teman, ya. Jadi, nilai terkecil di sini adalah 55 dan terbesarnya adalah 85. Kita harus urutkan. Nah, cara mengurutkannya juga di sini bisa otomatis, ya. Kalau teman-teman manual, kan, mungkin mengurutkan data yang jumlahnya ratusan itu akan sangat ribet, ya. Jadi, di sini sudah sangat gampang di aplikasi ini. Kita tinggal klik nilai ini, ya. Kolom nilai ini. Lalu, teman-teman, di atas, bagian atas, itu ada editing data. Kita bisa pilih yang namanya short and filter. Jadi, ada logonya AZ ini, ya. Jadi, short and filter. Teman-teman, tinggal klik saja langsung, ya. Kita pilih short A to Z. Jadi, dari yang terkecil ke yang besar, ya. Short A to Z. Tinggal klik. Maka, data teman-teman sudah otomatis berurutan. Nah, di sini dari 55 sampai 85 sudah berurutan. Seperti itu, teman-teman. Lalu, di dalam mencari median, rumusnya adalah sangat mudah, ya. Sama seperti tadi, sama dengan. Tinggal diklik median, ya. Sama seperti tadi, kurung buka. Teman-teman, blok dari atas sampai bawah. Lalu, teman-teman, kurung tutup. Dan, teman-teman, enter. Maka, nilai mediannya adalah 65. Jadi, median itulah data di tengah-tengah. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi, di sini kita hitung. Karena jumlah datanya tadi adalah 10. Maka, dia berada di sel ke-5 dan ke-6. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dia akan berada di antara 60 dan 65. Dan, rumusnya adalah 60 ditambah 70 dibagi 2. Nah, jadi benar sekali, mediannya adalah 65. Nah, lalu yang terakhir, setelah kita menemukan median, kita akan mencari yang namanya modus. Nah, modus ini adalah angka atau nilai yang paling banyak muncul di dalam data itu. Nah, caranya seperti apa, teman-teman? Nah, kita sama seperti tadi, masukkan rumus. Rumusnya adalah mode ya. Nah, jadi rumusnya sama dengan mode. Kita kurung buka. Kita blok kembali data yang tadi. Ya, sama seperti tadi, kita kurung tutup. Dan, teman-teman tinggal enter. Nah, maka nilai atau modus yang paling banyak muncul adalah 55. Jadi, benar sekali, teman-teman. Nah, jumlahnya 55 ini jumlahnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan angka yang lain jumlahnya tidak ada yang melebihi 55. Maka, data yang paling banyak muncul adalah 55 atau modusnya 55. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Rumusnya sangat-sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi, tiga rumus ini ya. Pertama ada verage, lalu median, dan juga mode. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan di dalam membuat data statistik atau hitung-hitungan matematika. Nah, mungkin tutorial ini akan membantu, teman-teman, ketika mengerjakan data yang jumlahnya sangat banyak. Mungkin seperti saya bilang tadi, jumlah seratusan, bahkan ribuan. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, tutorial kita hari ini. Dan jangan sampai lupa, ingat di-like, di-comment, dan di-subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.